Bagi para plecimania, terkadang membedakan jenis kelamin pleci menjadi suatu masalah yang sangat serius. Pasalnya, jika Anda tidak dapat mengetahui jenis kelamin pleci, akan susah untuk memilih burung pleci mana yang akan jadi prospek untuk kontes kecau burung. Sebab hanya burung pleci jantan saja yang memiliki kemampuan untuk berkecau dengan baik. Untuk membedakan pleci jantan dan betina, Anda harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Kepala Burung Pleci Untuk membedakan burung pleci jantan dan betina dengan mudah, Anda perlu melihat fisiknya. Salah satunya dengan melihat bentuk kepala burung pleci, apabila bentuknya terlihat bulat dan besar, burung pleci tersebut berjenis kelamin jantan. Bentuk ekor burung pleci Dengan melihat ekor burung pleci juga dapat dijadikan sebagai metode untuk membedakan jantan dan betina. Jika pleci jantan, ekornya memiliki ukuran yang panjang dibanding dengan betina. Dan jika diperhatikan secara seksama, ekor burung pleci jantan dapat membentuk huruf V jika dalam posisi diam. Bentuk Paruh Burung Pleci Metode berikutnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membedakan jantan dan betina, yaitu dengan melihat bentuk paruh burung pleci. Jika pada burung pleci jantan, terlihat paruhnya agak pendek dan gempal. Burung tersebut memiliki jenis kelamin jantan. Sebaliknya, jika burung pleci betina memiliki ukuran yang terlihat panjang dan ramping. Pen atau Dubur Pleci jantan mempunyai dubur atau pen memanjang, serta terdapat banyak bulu di sekitarnya. Sedangkan dubur atau pen pleci betina berbentuk kecil, serta terdapat sedikit bulu di sekitarnya. Yang berfungsi untuk memudahkan penetrasi. Klep Mata Pleci sering disebut sebagai burung kacamata, karena adanya klep atau lingkaran di sekitar matanya. Rata-rata pleci berkelamin jantan mempunyai lingkaran mata yang tebal dan putus-putus. Sedangkan rata-rata pleci betina mempunyai klep mata yang tebal tanpa adanya putus-putus. Oke mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!